bismillahirrahmanirrahim karena beliau itu sukanya tidur siang bangun siang maksudnya tidur dan bangun siang dan akhirnya aku jalan melayap sendiri sampailah aku di pojok pulau sana di pojok pulau sana itu seperti video sebelumnya disana itu ada makam orang taipei taiwan yang beragama buddha yang dimakamkan ya di taipei ini ada beberapa untuk yang sudah meninggal yaitu dimakamkan atau di open ya dibakar seperti itu nah kalau di open atau dibakar itu ditaruh di mil ditaruh di tempat abunya ditaruh di di goji seperti itu ditutup dan taruh di tempat sembayangan seperti itu nah bagi yang orang taiwan meninggal di kubur nah itu disana sebagian disana dan sebagian lagi ada dimana-mana seperti itu nah di kesempatan kali ini Buwantan mau cerita sedikit ya tadi itu cerita ne weh serasa duk rasa ceritanya mana ya itu tadi cerita ne di belakang tadi penasaran diambil dari depan lagi ya pemirsa nah disitu tuh di apa di belakang Buwantan itu ada danau dananya tuh bersih ya terlihat airnya tuh biru sebiru hatiku untuk Pak Wanton si nah disitu tuh ada kapal juga ya dimana nih nah disana itu ada kapal ada kapal gak tau kapal penyebrangan ya lor karena disini tuh ada Bali tuh eh Bali ada Bali tuh kayaknya menyebrang ke Bali seperti itu dan untuk ke pemakaman atau ada juga bisa nah itu ada eh kapal jalan lor gak kelihatan ya lor kehalangan badan kunar ada ya lor ya kelihatan ya indah pake banget dan disini Buwantan eh istirahat sejenak lor karena ini tadi aku jalan tuh jauh lor lor jauhnya pake banget nah jembatan merah yang di belakang Buwantan ini tembus bisa menggabungkan untuk ke Tamsui yang biasanya aku nge-vlog di Tamsui naik kereta api nah di kali ini bisa naik bis lewat jembatan itu jembatan merah jembatan merah bukan hanya di Jakarta aja di Taiwan juga ada ya nah di kesempatan kali ini Buwantan akan menyapa halo Hongkong di Hongkong ada Bunda Sriyari yang di SPD ya yang sangat wow banget dan juga ada Bunda Sri Atun dan juga Wang Oyi dan juga ada Simontok siapa itu Sabana Real Channel Simontok Sabana Real Channel dan juga untuk sahabat-sahabat semua yang di Hongkong apa kabarnya untuk hari ini semoga kalian sehat waliah fiat senantiasa dalam duniaan Allah subhanahu wa ta'ala amin dan juga di NKRI khususnya di Gondang Sragen Haru Gondang Sragen ada Pak Oto Oyo ada Pak AJP TV dan juga yang lain-lainnya semuanya apa kabar Pak Endra TV Gondang Sragen yang posisi sekarang ada di Ibu Kota Jakarta di Jakarta apa kabarnya untuk hari ini semoga kalian sehat senantiasa dan juga untuk yang di Madiun disini ada Bang Raka Cama dan Bang Raka Cama dan yang lain-lainnya teman youtuber pemula dan youtuber senior junior dimanapun berada atau khususnya di Madiun, Ngawi, Ponorogo dan sekitarnya semoga kalian sehat walafiat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala sehat orangnya sehat semuanya sehat channelnya channel youtube-nya bagaimana ini udah sampai mana ya dan juga untuk darah Melora disini ada Mama Rafa'em Melora ada Maminor dan juga Pak Ada Pak Komandan Al-Arib sahabat Melora ya semuanya tanpa kecuali pokoknya semuanya yang di Melora dan sekitarnya apa kabar untuk hari ini bukan ternyakin kalian semua sehat walafiat senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan Cepu halo Cepu disini Cepu ada Paha Napi ada Mami Han ada juga Bang Ali halo Jomblu semoga Jomblunya Jomblunya segera berakhir amin dan juga ada Bunda Asoka Deni halo Bunda Asoka Deni apakah hari ini hari Ahad untuk mencantik-cantik calon pengantin sehat-sehat ya Bunda ada Maknya ada Misarim ada Bunda Liadewi Ovisial ada Arismanise ada pokoknya semuanya deh semuanya yang di Cepu dan sekitarnya semuanya tanpa kecuali salam semangat salam sehat salam sukses berjamaah pokoknya pokoknya sehat-sehat semuanya ya semoga kita semua bisa ketemu lagi ketemu dengan baik ketemu dengan baik dengan baik dengan baik nah untuk putriku si bocil Valencia Rizky Shagala semangat jangan lupa sholatnya jangan lupa belajarnya ya semoga ilmu Valencia berguna bagi kedua orang tua bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya amin untuk Pak Wanton ayo semangat semangat nabung semangat Pak Wanton pokoknya semangat dalam semua hal semangat ya sekali lagi untuk pemirsa semuanya salam sukses salam sehat dari orang 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 kok kesana kemari seenaknya aja ya mudah-mudahan aja Buwanton segera go NKRI di Taiwan ini kayaknya aku cuma mimpi aku pengen balik lagi ke NKRI doakan semoga Buwanton segera ke NKRI dan ketemu sahabat-sahabat online dimanapun berada oke sedulur inilah ocehan Buwanton untuk hari ini udah panas banget Buwanton akan mau menuju ke Taipei mau menuju ke Taipei tadi naik kereta naik bis naik kereta lagi oke di Taipei dimana dan mau ketemu siapa selamat videonya jangan di skip dan juga jangan lupa ditonton sampai full kayak gitu sedulur oke sedulur beda hari beda cerita burung irian burung cenderawas ini cukup sekian dan terima kasih akhir kata dengan ikhlas selamat selamat ini Buwanton kurang rajin patroli karena kali ini itu fokus kekerjaan karena disini ada dua pasien kebetulan itu pasien itu dua dan sudah umur 90 tahun sudah umur 90 tahun jadi geraknya Buwanton untuk megang HP itu terbatas dan untuk mengedit video pun disela-sela sebelum tidur sebelum tidur berusaha untuk mengedit HP untuk mengedit video membuka HP sebentar dan gak lama matanya itu sudah lelah jadi Buwanton manfaatkan untuk istirahat tapi Buwanton jadi setelah nanti di NKRI Buwanton mau patroli serajim mungkin obis dulur salam sehat